Intro Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel kelas tutorial Di video kali ini, kita akan mengedit Moody Soft Black seperti ini Nah guys, saya membuat Color Tune ini karena terinspirasi dari Instagramnya Habib Bilhag Buat kalian yang belum tau Instagramnya Habib Bilhag, silahkan kalian cek dulu dan kalian lihat foto-fotonya Menurut saya, Color Tune Habib Bilhag ini sangat unik dan keren sekali ya guys Karena terlihat Moody Dark dan Darknya itu terlihat sangat halus dan lembut Oke, kalau begitu kita akan coba mengedit semirip mungkin dengan Color Tune Habib Bilhag ini ya guys Jadi kita langsung aja ke tutorialnya Tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya guys Dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya juga Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kelas tutorial Dan yang pasti subscribe itu gratis Oke, sekarang saya sudah berada di dalam aplikasi Adobe Lightroom CC Nah, disini saya sudah menyiapkan album foto yang akan saya edit Jadi saya tidak perlu memasukkan atau membuat album fotonya lagi Jadi saya tinggal masuk aja ke dalam album fotonya Oke, langkah selanjutnya disini tinggal kalian klik foto yang akan kalian edit Berikutnya, setelah kita berada di tampilan editing seperti ini Langkah selanjutnya disini seperti biasa, kita akan mengatur untuk bagian pencahayaan Seperti exposure, contrast, highlight, shadow, dan yang lainnya Dengan cara kita klik menu like yang ada di pinggir ini Oke, kita mulai dari exposure terlebih dahulu Kita naikkan exposure-nya menjadi 0,17 Supaya pencahayaannya sedikit lebih terang Berikutnya, kita turunkan kontrasnya menjadi minus 35 Supaya warnanya tidak terlalu tajam Dan untuk highlight, disini kita turunkan menjadi minus 32 Supaya cahaya luar atau cahaya surya sedikit lebih redup Berikutnya, supaya bayangan pada foto ini sedikit lebih pudar Disini kita naikkan shadow-nya menjadi plus 49 Langkah selanjutnya, kita ke white Untuk white, kita naikkan menjadi plus 51 Dan untuk black, disini kita turunkan menjadi minus 36 Jika sudah, langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke menu curve atau kurva Yang ada di bagian atas ini Oke, selanjutnya disini untuk kurvanya langsung bisa kita atur aja Nah, untuk settingan kurvanya ini Silahkan kalian samakan seperti yang saya lakukan ini ya guys Jika sudah, kita bisa klik down yang ada di pojok kanan atas Langkah selanjutnya disini kita akan mengatur untuk temperatur, vibrance, dan saturation Dengan cara kita klik icon menu color yang ada di pojok kanan bawah Oke, disini langsung kita atur aja Untuk temperatur disini kita turunkan menjadi minus 5 Lalu kita lanjut ke vibrance Untuk vibrance kita naikkan menjadi plus 15 Dan selanjutnya untuk saturation, disini kita hanya menurunkannya menjadi minus 4 Jika sudah, kita bisa masuk ke menu mix color yang ada di bagian atas ini Oke, seperti biasa disini kita akan mengatur untuk hue, saturation, dan luminance Dari setiap masing-masing warna yang ada Langkah pertama kita mulai dari color red Untuk color red disini kita naikkan luminance-nya menjadi plus 20 Selanjutnya kita pindah ke hue Untuk hue disini kita turunkan menjadi minus 14 Jika sudah, kita bisa ke color orange Untuk orange kita turunkan saturation-nya menjadi minus 5 Selanjutnya kita ke hue Untuk hue juga sama kita turunkan menjadi minus 11 Dan berikutnya kita ke luminance Untuk luminance kita naikkan menjadi plus 51 Selanjutnya kita pindah ke color yellow Oke, untuk yellow disini kita bisa turunkan saturation-nya terlebih dahulu Menjadi minus 79 Selanjutnya kita ke hue Kita turunkan menjadi minus 100 Jika sudah, selanjutnya kita ke color green Untuk color green, saturation kita turunkan terlebih dahulu Menjadi minus 50 Selanjutnya kita bisa pindah ke hue Untuk hue kita turunkan menjadi minus 95 Dan berikutnya untuk luminance kita turunkan menjadi minus 20 Jika sudah, kita ke color aqua atau sky blue Untuk aqua disini kita hanya menurunkan saturation menjadi minus 100 Dan next kita pindah ke color blue Untuk color blue juga sama disini kita hanya menurunkan saturation-nya menjadi minus 100 Nah, selanjutnya untuk color purple dan color pink disini tidak perlu kita setting Jadi kita langsung aja klik down yang ada di pojok kanan atas Langkah selanjutnya kita akan mengatur untuk clarity, dehors, dan pigment Dengan cara kita scroll ke bawah dan kita masuk ke menu effect Oke, selanjutnya disini supaya fotonya terlihat lebih detail Disini kita naikkan clarity-nya menjadi plus 12 Berikutnya untuk dihose juga kita naikkan menjadi plus 21 Kalau kita melihat foto-foto habibil hak disana untuk bagian sisi-sisinya terlihat lebih gelap Nah, untuk memberikan efek gelap itu disini kita turunkan pigmentnya menjadi minus 42 Dan untuk feedernya kita naikkan menjadi plus 90 Nah, coba kalian perhatikan untuk foto habibil hak Disana terdapat bayangan atau shadow berwarna hitam di bagian bawahnya Dan untuk bagian atasnya terlihat sedikit lebih terang Nah, untuk membuat efek tersebut disini kita bisa memanfaatkan fitur selektif Dengan cara kita scroll ke bawah Lalu kita masuk ke menu selektif yang ada di pojok kanan atas Dan kita klik ikon tanda plus yang ini Lalu kita pilih ikon yang berbentuk kotak Oke, selanjutnya disini kita posisikan yang berwarna merahnya berada di bawah Nah, untuk memberikan efek gelap pada bagian bawahnya ini Kita bisa klik ikon like yang ada di atas ini Dan selanjutnya disini kita turunkan exposure-nya menjadi 2,49 Nah, disini bisa kalian lihat sendiri Sudah nampak seperti foto habibil hak ya guys Selanjutnya kita klik kembali ikon plus yang ada di pinggir ini Dan kita pilih lagi ikon yang kotak Dan berikutnya untuk area yang berwarna merahnya ini Kita posisikan berada di bagian atas Lalu kita masuk ke menu like yang ada di bagian atas Dan berikutnya disini kita akan menaikkan exposure-nya menjadi 0,56 Jika sudah, kita bisa klik checklist yang ada di bagian atas Disini kalian bisa lihat sendiri untuk perbedaannya Ini untuk before atau sebelum di edit Dan ini untuk after atau sesudah di edit Langkah selanjutnya tinggal kalian save ke galeri kalian Dan selanjutnya bisa kalian upload ke seluruh sosial media kalian Dan jangan lupa untuk tag Instagram kelas tutorial Agar saya bisa melihat hasil editan kalian Oke guys, like, share, dan komen jika kalian suka dengan video ini Dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga Dan bye, sampai jumpa di video selanjutnya